Nah sahabat rica Alhamdulillah kembali lagi bersama kita berdua sekarang apa ya kemarin-kemarin kita nggak bisa lanjutin video karena Caca kan lagi proses mahirkan jadi sekarang Caca udah bisa kembali kita ajak ngobrol Alhamdulillah sudah mulai membaik karena proses operasi cesar kemarin dan kita harus enak ya sayang ya Alhamdulillah anak kita sekarang sudah lahir yang kita tunggu-tunggu ini jagoan kita malekat kecil kita di rumah tangga kita yang sudah kita tunggu sejak 3,5 tahun yang lalu Heng kamu boleh cerita nggak buat sahabat rica semua disini buat rica-rica seperti apa sih yang kamu rasain proses cesar kemarin yang kamu ya walaupun kita akut disitu sempat temenin kamu tapi kan kamu punya mungkin punya perasaan sendiri gitu ya sebenernya apapun juga intinya bersyukur aja karena kan maksudnya sekarang Alhamdulillah adek udah lahir karena sebenernya dari awalnya tuh pengennya normal gitu pengennya normal sebenernya di perkembangan dari awal bulan sampai 9 bulan melahiran tuh Alhamdulillah perkembangannya bagus terus tinggi berat badan segala macemnya itu bagus ya sayang ya cuman memang ada satu hal yang memang membuat kita memutuskan untuk cesar itu karena adeknya itu udah 40 minggu tapi belum masuk ke panggul sampai akhirnya dokter memutuskan mau diinduksi atau mau disesar nah kalau diinduksi masalahnya karena dia belum masuk ke panggul jadi memang pasti akan prosesnya akan lebih lama lagi nah ternyata air ketubanya udah mulai agak keruh nih nah itu yang kita pikirin baik-baik ya sayang ya kita juga pengen yang terbaik buat anaknya biar anaknya tetep sehat gak terjadi sesuatu apapun akhirnya udah konsultasi sama mama konsultasi sama mertua juga akhirnya kita memutuskan untuk cesar iya dan ternyata cesar itu memang awalnya cepet banget ya sayangnya jadi pas masuk ke ruang operasi aku disunti di bagian belakang sini terus tiba-tiba udah dibius setengah badan gitu gak sampai lima menit udah lahir ya sayangnya udah lahir Ricky aja sampe kaget kita udah baru ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah lahir aja gitu ya kan itu nama aku dipanggil masih aku dipanggil untuk apa ya untuk masuk nomenin caca aku tuh masih inget banget itu cacanya baru-baru tiduran baru masih penuh gitu aku pegang tangannya dia cuman ngomong sayang semangat ya kamu yang kuat insya Allah kamu pasti bisa aku ada di samping kamu baru ngomong begitu eh Alhamdulillah Alhamdulillah itu secepat itu gym secepat itu sahabat rica dan mungkin segampang itu buat semuanya yang melakukan cesar tapi pengalamannya adalah yang bisa diambil baik sini wanita itu lu biasa karena mereka punya tanggung jawab pengorbanan segala macem untuk bisa melahirkan dan menjadi seorang ibu tapi Masya Allah dengan adanya kebaikan itu ya Ricky yakin Allah akan kasih pahala yang luar biasa untuk para ibu-ibu para istri yang sudah melahirkan anaknya dengan baik nah sekarang kita yang penting tuh kita sekarang sudah punya jagoan ini jagoan kita disini kebahagiaan kita tuh udah luar biasa banget ya saya karena sekarang kita sudah hadir malekat kecil kita the prince pangeran hatinya Ricky gitu terus mungkin ini apa ya jagoan kebangganya caca juga keluarga besar kita ini Sah세요 safil perdana insya Allah ditanggulnya baby ish angkilanya baby sedih up Arti bahasa Arab, Shafir itu Lelaki Berwajah terang Jadi dengan harapan Dengan adanya Shafir di rumah tanah kita Di kehidupan kita menjadi penerang Buat kita semua, bermanfaat buat orang Banyak, kalau dalam bahasa Sepanyol artinya Lelaki yang bertanggung jawab Lelaki yang humoris Lelaki yang benar-benar disayang Sama keluarga, sayang sama semuanya Dan tentunya Menjadi harapan kita selaku orang tua Shafir ini menjadi anak yang soleh Takut sama Allah, Hafiz Al-Quran Pokoknya Diharapkan Shafir ini Kelaknya menjadi orang yang bermanfaat Buat orang banyak, menjadi kebangunan keluarganya Sayang sama Oma Sayang sama Yangtinya Sayang sama opanya, sayang sama adik-adiknya Dan tentunya juga sayang sama kita dua Amin Nah, kita juga senang banget nih Buat sama Reca Karena hari ini Nenek Kakek dari Shafir Alias Mama Papanya Caca Udah ada dari Cianju Nah, ini Kita sebelah situ Biasanya Papa, Mama boleh kesini Oke, sahabat Rika Sekarang pergi bersama dengan Mertu Hariki Atau Mama Papanya Caca Dan tentunya ini menjadi kakek Kalau disini minta pandelnya Opa sama Oma Jadi Opa sama Oma-nya Shafir Kalau kita ngobrol bentar sama Papa atau Pak Tatan yang kerja di janjur Bagaimana perasaan Papa Bagaimana perasaan Papa melihatkan Mertu Hariki Shafir Cucu Papa ini, Pak? Alhamdulillah Kami bangga sekali dengan kelahiran Mertu Hariki Bagaimana perasaan Mertu Hariki Karena tiga tahun sudah lebih lah Kita menunggu Kelahiran Cucu Berkari-kari Anak saya nangis ketika melihat Sudaranya Sudah Ami Sudah Ami Sudah Ami Sudah melahirkan Tetapi Allah akhirnya berikan juga kepada dia Oleh karena itu bagi saya Apa namanya Punya Cucu itu Sangat bahagia dan sangat indah Tetapi sukar untuk Dipulis Tapi hanya Dengan rasa itu ya Dengan rasa ini Kita bangga sekali Alhamdulillah mudah-mudah menjadi anak yang soleh Masya Allah Terima kasih Buat Papa Nah kalau dari gini kan Kalau Mama ini kan Sahabat Deja Sudah bersama kita Sebelum proses kelahiran Karena Mama waktu Kemarin Memangin kita berdua Pada saat Saya juga sakit kemarin Mama yang bawain obat cacingnya Nah sekarang Mama sudah melihat cucunya Mama ini perasanya Seperti apa sih, Mama? Ya pokoknya sama ya Bisa diumurkan Ini karena kata-kata tentunya Meski Tuhan ini Mungkin cucu yang kedua dari kami Tapi Kebahagiaan itu Tidak berkurang Tidak berkurang Tidak berkurang Sedikit berusaha Membahagiaan dengan Pertama kami mendapatkan jujur Dari anak yang kedua Alhamdulillah ya Apa yang kami cita-citakan Sudah terbukti ya Ya Allah Ini benar-benar penantian yang panjang 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 banget pokoknya Sampai Ya kami sebagai Omahnya Omahnya Tadinya sudah benar-benar Putus asa Dengan penantian begitu panjang Tapi kami selalu berharap dan berdoa sama Allah Mudah-mudahan anak kami yang ini Benar-benar sama Allah dikasih Rizki Rizki Yang begitu luar biasa Tapi Ya Dengan kebahagiaan ini Alhamdulillah Kami sebagai omahnya Apalagi mungkin sebagai ayah dan ibunya Begitu bahagia banget Yolah sudah Keresahan kami selama ini Kami bersyukur sekali sama Allah Alhamdulillah Yang telah memberikan Ini Betul-betul intan berlian ya Yang kami nantikan Kami ucapkan terima kasih untuk semuanya Kami ucapkan terima kasih Buat dokter Adel Yang sudah membantu proses persalinan di Seringawi Terima kasih juga para perawatnya juga Para dokter-dokter yang sudah membantu Itu Masya Allah banget Mereka luar biasa Dan benar-benar Apa ya Membuat kita tuh tenang Sebagai pasien dari rumah sakit ini Nah Kalau Papa sama Mama ini mungkin Dari Rizki sama Aca-Aca Harapannya dengan Xavier ini Mungkin Papa pengen dicucup Papanya seperti apa sih Pak Ya Yang jelas Anak cucu Bapa Terutama yang saya ingin menjadi anak-anak sore Dan Bahagia dunia akhirnya tentunya dengan Usia panjang Dengan berkah Dengan pendidikan yang tinggi Meledih ayah dan ibunya Kemudian beliau juga menjadi seorang muslim Untuk berfaat kepada Allah SWT Bisa berbagi menjadi manusia yang bermanfaat Dan manfaat artinya Dia bisa menjadi orang yang bisa Bermanfaat untuk dirinya Untuk keluarganya Dan bisa berbagi dengan sesama Di dalam hidupannya itu Harapan kakek terhadap cucu Mudah-mudahan Harapan seperti namanya Mudah-mudahan Memang Baby X ini menjadi penerang buat semuanya Nah Sama Reza itu tadi Harapan dari kakek nenek Sabir Tentunya juga Penantian yang luar biasa Untuk cucu ya Pak Tapi apapun yang terjadi Riki senang banget Karena Makasih juga buat Papa Yang sudah hadir disini Mama yang sudah nemenin sebelum proses kelajaran juga Yang paling penting sekarang Minta doanya Mama sama Papa Untuk Anak Riki Atau cucu Mama Papa Semoga kebaikan Allah kasih kebaikan buat Sabir Semoga Tolong bantu Riki juga Selaku Anak Mama Papa Untuk bisa sama-sama Kita didik Sabir Sesuai dengan apa yang kita harapkan Nah Aduh Kita gak mau Ini Mau disini kita senang Kita bagi ya Pak Ya Karena sekarang waktunya Ini Karena sekarang waktunya sudah malem Dan Alhamdulillah Besok kita dapat kabar baik dari dokternya Kita udah bisa pulang Berarti Sabir Bisa pulang ke rumah kita Ya Oke Nah Persiapannya seperti apa Jangan kemana-mana Buah Sabat Rica Karena kita udah malem Ini kita mau siap-siap dulu Untuk melaksanakan sholat Risa Abis itu nanti kita Apa ya Kita Istirahat Kita packing Mungkin packingnya besok pagi juga bisa Karena kita besok pagi Kita mau pulang ke rumah Jadi Buah Sabat Rica Risa Iya Jangan kemana-mana Tetap di Zibibay Malam telah berlalu Siang pun berganti Selalu ku tunggu Hadirmu disini Hari demi hari Telah ku lalui Telah ku lalui Tak ada rubah Sampai saat ini Tak ada yang aku lakukan Selain menunggumu disini Ku akan selalu menantimu Sampai nanti Ulang Pulang 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 Utuku Kekasih Kembalilah Kelubuk Hatiku Aku akan selalu Cinta Kepadamu Aku akan selalu Cinta Kepadamu